rasanya menjadi sesuatu hal yang mustahil bagi kita untuk bisa memiliki jam tangan yang bagus, branded, namun dengan harga yang sangat terjangkau dalam video saya, kali ini saya akan membahas tentang produk itu, jangan kemana-mana, saksikan video ini sampai selesai Halo Brother and Sister, ketemu lagi dengan saya, Abir Wijaya, di dalam channel ini kita semua sudah tahu bahwasannya jam tangan itu adalah salah satu perhiasan yang perhiasan ataupun aksesoris yang mempunyai value yang cukup tinggi, bahkan sangat tinggi terkhusus untuk buat para kaum lelaki, jam tangan adalah satu-satunya aksesoris yang menjadi kebanggaan buat mereka, buat kami, para kaum lelaki nah dalam video saya kali ini, saya akan membahas tentang sebuah jam tangan produk asal lokal dalam negeri walaupun sebenarnya produk ini tidak spesifik, hanya mengeluarkan untuk jam tangan, enggak karena basically produk ini, dia mempunyai pangsa pasarnya untuk peralatan-peralatan outdoor nah apa itu produknya? ini dia, jam tangan eger namun kali ini saya tidak akan membahas tentang sebuah jam tangan yang baru saya beli, bukan ya karena jam tangan eger aviator ini saya sudah memilikinya selama kurang lebih satu tahun jadi saya akan mencoba untuk mereviewnya, mencoba untuk bisa berbagi pengalaman bersama kawan-kawan semua bagaimana tentang jam tangan ini selama satu tahun bersama saya jadi ini barangkali bisa menjadi pertimbangan gitu, buat teman-teman yang mau mempunyai rencana untuk beli jam tangan jadi saksikan video ini sampai selesai ya jadi ini adalah penampilan boxnya disini ada keterangannya lifestyle watch jadi jam ini memang dibuat, diproduksi eger hanya untuk lifestyle sepertinya tidak untuk berkegiatan outdoor yang ekstrim atau gimana-gimana di bagian ini hanya ada tulisan informasi pte gerindo ini yang sobek ini tadinya tempat untuk price tag nya kalau tidak salah kemarin harganya itu di harga 699.000 ini untuk informasi website nya twitter, instagram dan youtube nya egeradventure terus bagaimana isi dalamnya ayo kita lihat seperti yang tadi sudah aku sampaikan bahwa jam tangan ini sebenarnya sudah tidak dalam kondisi baru jadi aku akan mereview penggunaan jam ini setelah pemakaian selama 1 tahun dan gimana setelah 1 tahun 1 tahun ini aku pakai kondisinya masih begini tapi sebelum kita mereview jam nya kita lihat dulu detail isi dari box nya ini apa-apa aja ini seperti ada wallet card gitu dalamnya apa yang ini stiker stiker eger ini stiker kayak cutting stiker gitu jadi kalau ditempel dia transparan ini manual instruction nya gak ada yang spesifik dari sini karena memang pengaturannya jam ini juga sangat simple sangat mudah digunakan nah ini dia keterangannya jadi eger seri aviator ini material body nya itu case material nya itu terbuat dari alloy strap nya ada 2 leather strap dan nato strap nanti akan kita bahas lebih detail lagi katanya water resistant 5 atm 5 atm itu kalau gak salah sekitar 5 meter cuman kalau apabila itu salah mohon dikoreksi di kolom komentar 5 atm juga setau saya itu tidak tidak bisa untuk dibawa berenang gitu cuman kalau hanya untuk dibawa mandi hujan itu boleh oke ini jamnya nah beginilah keadaannya keadaannya sekarang setelah satu tahun pemakaian masih terlihat bagus no dent tidak ada lecet ataupun apa gitu kayaknya nih walaupun dia terbuat dari alloy eh maksudnya walaupun dia berwarna hitam tapi sepertinya materialnya cukup kuat gitu loh karena banyak juga jam-jam yang bermaterial di luar warna stainless itu gampang pudar kan nah ini setahun aku pakai masih ini masih bagus masih kilat kacanya juga cukup tebal jam ini juga udah beberapa kali aku pakai sebenarnya untuk kegiatan alam bebas sih cuman hanya sekedar kemping-kemping lah nah kelebihan dan kekurangan leather strap itu ataupun tali kulit yang pertama dia tuh tidak akan tergerus oleh zaman gitu dia nggak kayak strap strap rubber gitu strap rubber kan gampang patah itu pemakaian setahun biasanya udah mulai patah itu kalau leather strap ini lebih kuat jauh lebih kuat gitu cuman warnanya itu udah berubah warna guys udah berubah warna sebentar nah tadinya ini sebenarnya warnanya itu kan coklatnya kan coklat muda ya lebih lebih terang gitu ini kan udah mulai udah mulai gelap gitu ya udah mulai gelap kita lihat back case nya seperti apa ini back case nya cuman ada tulisan kayak gini water resistant stainless steel bag stainless steel bag made in china nah yang aku suka dari eger aviator ini karena dia di material case di case nya ini dia nggak menggunain pin gitu karena kan biasanya kalau pakai pin itu kan gampang patah tuh pinnya tuh jadi kita harus bolak-balik ganti pin ini aku lebih suka gini gitu dan aku memang paling suka dari jenis semua tali jam tangan itu ya ini model netto strap ini nah ini untuk metal strap yang dari bahan kanvas warna ijo ijo army ada tulis ada lambang eger nya juga oh nggak bukan lambang eger tapi 1889 sebentar sebentar kelihatan kita coba pasang jadi kalau menurut aku sih kali ini jam eger itu cukup worth it gitu karena aku udah pernah beberapa kali gonta ganti jam tangan eger dan jujur aja semua jam tangan eger itu mengecewakan gitu terutama dari material case nya itu gampang pudar gitu gampang pudar nah untuk dari di jam tangan yang ini kayaknya harga 699 ribu itu justru malah tergolong murah gitu tergolong murah untuk kualitas yang memang setahun pakai itu masih kelihatan baru bro nah untuk fiturnya jam aviator ini nggak ada fitur apa-apa nggak punya tanggal nggak punya display hari cukup jarum jam aja namun ini ini ada luminous nya juga cuman nggak terlalu kuat sih kecuali dicahayain dikasih pencahayaan yang kuat baru dia luminous nya menyala gitu kalau nggak 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 bakal nyala dan daya tahan penyimpanan lamanya itu pun sebentar gitu nggak nggak lama-lama amat terakhir isi dari boxnya ini apalagi nggak ada apa-apa kecuali ini baterai baterai cadangan baterai cadangan dia ukuran baterai pakai jenis baterai SR626SW baterai juga kan punya jenis-jenisnya kan masing-masing kan jadi kalau mana tahu yang disini sudah mulai habis terus kita pengen ganti ini ini juga udah habis kita cari baterai penggantinya itu yang tipe 626SW ya demikian aja reviewnya kawan-kawan terimakasih buat yang setia menyaksikan video ini sampai akhir ini akhir detik ini dan bagi kalian yang suka jangan lupa untuk berlangganan klik tombol subscribe klik juga tombol like nya dan bantu share kepada teman-teman agar informasi ini bisa sampai ke teman-temannya kalian gitu namun juga bagi kalian yang mungkin ada unuk-unuk bisa kritik di kolom komentarnya saya tunggu gitu atau mungkin juga ada dari teman-teman kepengen bang tolong dong reviewin apa reviewin apa gitu saya akan coba bantu pasulitasi gitu ya akhir kata saya ucapkan terima kasih berencanda perhatiannya waksa wakum 2 hai 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 hai